Intro Enak gak? Enak Suka? Hmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel Noviayas Semoga teman-teman sehat selalu ya Selamat menonton! Halo teman-teman kali ini saya akan buat jemilan untuk anak-anak Jemilan yang saya akan buat kali ini yaitu sate singkong pelangi Tonton video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe untuk anda yang belum subscribe Nah ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ada setengah kilogram singkong parut Kemudian ada setengah butir kelapa yang sudah diparut 5 sendok makan gula pasir Ada garam Kemudian pewarna makanan Vanili bubuk Dan juga ada agar-agar plain atau tanpa warna Langkah yang pertama saya akan kukus kelapa parut ini Sebelum dikukus saya akan tambahkan sedikit garam Jangan lupa juga tambahkan daun pandan biar wangi Kemudian aduk semuanya sampai tercampur merata Selanjutnya saya akan kukus kelapa parut ini menggunakan magic comb Sambil menunggu kelapa parut yang dikukus saya akan buat adonan singkong pelanginya Nah ini teman-teman setengah kilogram singkong parut Saya akan tambahkan dengan gula pasir Untuk gula pasir ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing Kalau teman-teman suka rasa yang lebih manis Nanti bisa tambahkan gula lagi Selanjutnya saya akan tambahkan 1 saset vanili bubuk Kemudian saya tambahkan juga 1 saset agar-agar plain Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur merata Setelah adonan tercampur merata Langkah selanjutnya saya akan bagi adonan ini untuk nanti masing-masing diberi pewarna Kebetulan untuk kali ini saya akan bagi adonan menjadi 6 bagian Kemudian campurkan adonan masing-masing dengan pewarna Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum mencampur adonan ini Nah ini teman-teman adonannya sudah selesai diberi pewarna makanan Untuk langkah selanjutnya saya akan bentuk adonan ini menjadi bentuk bulatan kecil Ini saya butuhkan ada nampan untuk menaruh adonan yang saya buat ini Teman-teman ini adonannya Selanjutnya sudah selesai saya buat bulatan-bulatan kecil Untuk selanjutnya nanti akan saya kukus Ini kelapa parutnya sudah matang teman-teman Nah selanjutnya saya akan kukus adonan singkong ini Sebelumnya saya akan kasih alas dulu Sebelumnya saya akan kasih alas dulu Sebelumnya saya akan kasih alas dulu Tidak muat untuk sekali kukus Jadi saya kukus sebagian dulu Setelah beberapa menit saya cek adonan yang pertama Ternyata sudah matang teman-teman Jadi saya bisa timpa dengan sisa adonan yang belum dikukus tadi Setelah kurang lebih 19 menit Saya coba cek dulu apakah sudah matang ya teman-teman Saya ambil dengan tusuk sate Nah ini teman-teman jadinya lembut sekali Tapi bagian tengahnya masih kurang matang Jadi akan saya diamkan kurang lebih 5 menit lagi Biar cepat dingin Saya akan letakkan kelapa parut yang sudah dikukus Di nampan ini teman-teman Ini sudah 5 menit teman-teman Saya cek singkongnya dulu Wah wangi sekali Karena tadi sebelum dikukus saya kasih pandan di bagian airnya Nah selanjutnya saya mau angkat singkong ini teman-teman Selamat menikmati Ini dia teman-teman Wah warnanya cantik sekali ya Selanjutnya saya akan taruh bola-bola singkong ini Di nampan yang sudah ada kelapa parutnya tadi teman-teman Lalu aduk-aduk bola-bola singkong ini Agar kelapa parutnya tercampur merata Selanjutnya saya akan tusuk bola-bola singkong ini Menggunakan tusuk sate teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini dia teman-teman Sate singkong pelanginya sudah jadi Selamat menikmati Enak gak? Suka? Warna apa? Warna kuning Hijau Warna apa? Suka? Enak? Hena Adik suka? Suka warna apa adik yang suka? Enggak ada warna blue itu ungu Ungu oke Sekian dulu teman-teman video kami kali ini Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Hai teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh